Intro Akhir-akhir ini DPR kita menggagas sebuah rancangan undang-undang yang cukup mengagetkan yang disebut dengan rancangan undang-undang jaminan produk halal Rancangan undang-undang ini membahas tiga aspek yaitu soal makanan, soal obat-obatan, dan soal kosmetik yang halal Pertanyaannya lalu, apakah perlu pemerintah menetapkan sertifikat halal untuk makanan, untuk obat, dan untuk kosmetik? Sebetulnya apa yang sudah dilakukan Majlis Ulama selama ini memberikan produk jaminan halal kepada sejumlah komoditi, makanan, dan sebagainya itu saja sudah menimbulkan persoalan di masyarakat Sebagai seorang Muslim tentu saya setuju bahwa pemerintah yang memiliki WNN untuk memfasilitasi masyarakat beragama melaksanakan ajaran agamanya dengan benar yang membuat semacam panduan halal kepada masyarakat tentang mana makanan yang halal dan mana makanan yang tidak halal Tetapi persoalannya adalah para produsen makanan ketika akan mendapatkan sertifikat halal itu harus membayar dengan jumlah yang tidak murah tentunya Dan yang menarik bahwa produsen makanan tidak ingin rugi dia membebankan pembayaran sertifikat halal itu kepada konsumen dan ini tentu saja membuat makanan atau membuat barang yang disertifikasi tersebut itu menjadi mahal dari harga biasanya Persoalannya adalah apakah merupakan kewajiban negara untuk memberikan, menetapkan bahwa ini adalah halal dan ini tidak halal Menurut saya yang lebih penting adalah pemerintah memberikan standarisasi kepada semua produsen makanan obat-obatan dan kosmetik tentang mana yang halal dan mana yang tidak halal Tetapi produsen tidak boleh diberikan pembebanan untuk mendapatkan sertifikasi halal ini dan akibat pembebanan itu lalu harga-harga produknya menjadi mahal dan itu merugikan konsumen Tetapi bisa tidak diatur bahwa kesertifikasi halal ini adalah sifatnya voluntary bukan compulsory sehingga para produsen makanan itu akan berlomba-lomba ya mendaftarkan makanannya karena dia kepingin produk makanan itu dikonsumsi oleh masyarakat Tetapi buat saya yang lebih penting adalah bagaimana mewajibkan kepada semua produsen makanan obat-obatan dan kosmetik untuk mencantumkan konten atau isi dari semua produk yang dibuatnya Lalu kemudian kita memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan kecerdasan mereka bahwa kalau mereka memilih makanan yang sehat dia akan melihat pada apa label kontennya apa saja sih isi dari produk tersebut Jadi masyarakat juga diberikan advokasi, pemberdayaan untuk mengetahui mana yang makanan yang sehat, mana makanan yang halal dan sebagainya sehingga pada akhirnya nanti kita tidak lagi membutuhkan sertifikasi halal dalam sebuah produk makanan Tentu sebagai orang yang beragama saya sangat setuju kepada upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan ketakwaan dan kesalahan masyarakat tetapi cara-cara yang akan ditempuh dengan merubuskan sebuah undang-undang yang menjamin kehalalan dan ketidakhalalan suatu produk itu bukan solusi atau satu-satunya solusi karena dengan adanya apa sertifikasi demikian ini nanti akan menjadi ajang Bukan hanya ajang korupsi tapi juga ya setiap produsen nanti akan mengatakan oh barang saya ini sudah halal karena penjelasan mengenai halal atau tidak halal dalam agama itu juga sangat interpretable apa yang dimaksud dengan kehalalan suatu jenis makanan itu ulama akan berbeda pendapat tentang hal ini yang menyangkut berkaitan dengan bahannya, berkaitan dengan proses pembuatannya dan juga berkaitan dengan unsur-unsur yang dicampurkan ke dalamnya itu sangat interpretable karena itu menurut saya adalah kita perlu memberdayakan masyarakat dengan memberikan penjelasan sedetail mungkin tentang ingredients tentang konten dari sebuah produk sehingga pada akhirnya masyarakat kita akan menjadi berdaya dan mereka akan memilih dengan cara-cara yang cerdas mana makanan yang halal menurut mereka atau makanan yang tidak halal yang harus ditinggalkan tetapi buat saya hal yang lebih penting lagi adalah bahwa dalam hal apapun membeli makanan, obat-obatan ataupun kosmetik itu harus dengan uang yang halal itu yang lebih penting karena itu juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa kamu memakan sesuatu dengan pendapatan yang tidak halal, dengan pendapatan hasil korupsi tentu makanan yang kamu makan juga tidak halal karena itu mari kita bersama-sama ya berpaya meningkatkan ketakwaan dan kesalahan masyarakat tetapi dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang elegan tidak dengan cara-cara yang memaksa seperti dengan mengusung sebuah undang-undang yang dikatakan menjamin tentang kehalalan suatu produk atau tidak terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!